KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012. KPK menegaskan pengusutan kasus yang sempat menyeret nama Muhaymin Iskandar ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dua tersangka diantaranya sudah ditahan KPK, yakni Reina Usman, mantan Pejabat Kemenaker Trans sekaligus politisi PKB, dan Inyoman Darmanta, Pejabat Kemenaker saat ini. KPK menyebut korupsi ini bergulir pada tahun 2012 di mana Reina Usman saat itu menjabat sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Menteri Tenaga Kerja Muhaymin Iskandar yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Meski demikian, KPK menegaskan penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan kontestasi politik saat ini. Sebab kasus ini sudah diselidiki KPK sejak tahun 2019. Berkaren tidak ada hubungannya ya dengan kontestasi politik saat ini ya karena saya khawatir ketika teman-teman menyangkut pautkan dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan terus langsung menyingkung seolah-olah ini jadi politis. Ini perkara lama sebetulnya ya dilakukan penyelidikan sehingga saya itu sudah di jilid pertama saya sekitar 2019 kalau tidak salah itu kan karena ada COVID ya sempat tertunda selama dua tahun ini juga tempus jelidiknya ini di berbagai daerah juga dan juga di ada apa di Malaysia kalau tidak salah ya. KPK juga menegaskan pemeriksaan Muhaymin Iskandar sebagai saksi pada September 2023 merupakan hal yang wajar. Sebab Caimin menjabat sebagai menaker trans saat korupsi itu terjadi. Nah kejadiannya sendiri kan terjadi tahun berapa sih? 2012 ya tahun anggarannya kan 2012 kan. Jadi saya pikir sudah clear ya jadi gak ada hubungannya apakah ini nanti akan dipanggil dan kalau gak salah sudah diklarifikasi mungkin ya sebagai saksi pada saat penyidikan. dan seperti itu ya lumrah saja kan begitu itu hal yang wajar untuk didalami pengetahuan ya selaku atasan dari dirjen terkait dengan kegiatan ini. Dan saya pikir juga sudah clear gak ada persoalan. KPK menyatakan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di kemana kertrans merugikan negara sebesar 17,6 miliar rupiah. Dua tersangka yakni Reina Usman dan Inyo Mandarmanta ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Sementara satu tersangka lainnya yakni pihak swasta diimbau KPK untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan. Tim Liputan Kompas TV Perkembangan informasi soal kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari gedung KPK Jakarta. Tifal, dua dari tiga tersangka sudah ditahan lantas. Bagaimana dengan satu tersangka lainnya? Sebenarnya bagaimana peran para tersangka dalam kasus ini? Betul bahwa ada satu tersangka lagi yang masih belum menjalani masa penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan kemarin Alexander Marwata selaku Komisioner KPK sudah mengingatkan terhadap satu nama ini untuk bisa kooperatif pada panggilan berikutnya untuk menjalani pemeriksaan dengan status barunya. Sekarang sudah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi atau Kementerian Trans tahun 2012 yang saat itu masih dalam wenangan dari Presiden Susilo Bampang dan satu nama tersebut adalah atas nama Karunia dari pihak swasta lebih lengkapnya lagi yang merupakan Direktur PT Adi Inti Mandiri sementara untuk dua tersangka lainnya sudah menjalani masa penahanan. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa nama Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenangka Trans 2011-2015 Reina Usman lalu pejabat membuat komitmen dalam proyek tersebut atas nama I.Nyo Mandar Manta sudah menjalani masa penahanan sejak kemarin di tanggal 25 Januari 2024 hingga 13 Februari mendatang selama 20 hari begitu terhitung di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Soal peran dari masing-masing ini kalau merujuk dari keterangan yang disampaikan Alexander Marwata mewakili KPK dalam keterangan pers kemarin di tanggal 25 Januari 2024 disampaikan saat itu bahwa untuk perannya masing-masing ini ditepatkan secara khusus begitu sesuai dengan tupoksinya terutama dalam hal ini atas nama Karunia kalau dalam runutan kronologinya Karunia ini disebut sebut ini mengondisikan adanya dua perusahaan lain yang seolah-olah ikut serta dalam proses lelang proyek dari sistem atau pengadaan sistem proteksi TKI di tahun 2012 itu sementara untuk nama lainnya seperti Reina Usman ini Reina Usman dalam kronologi disebut telah menunjuk nama I.Nyo Mandar Manta sebagai pejabat pembuat komitmen untuk kemudian melakukan persiapan untuk menggarap ataupun juga memuluskan penggarapan proyek dari sistem proteksi TK Kerja Indonesia di kemenaker trans dan disebut ini berhubungan langsung dengan basis utama penempatan TKI di Malaysia dan juga Arab Saudi Gledes Ya, Tifal kasus ini terjadi pada tahun 2012 di mana Muhammad Iskandar menjabat sebagai menaker trans sebenarnya bagaimana kronologi awal kasus ini? Alexander Warwata saat itu menyampaikan bahwa penyelidikan atas kasus ini dimulai saat itu di tahun 2019 dengan mengantungi sejumlah data-data awal untuk kemudian ditelusuri kepada sejumlah pihak untuk kemudian dikonfirmasi dan didalami lagi lebih lanjut kemudian selang 2 tahun ini sempat terkendala begitu karena pandemi COVID-19 sehingga ini sempat menghambat proses penyelidikan hingga masuk ke tahap penyidikannya barulah kemudian dari keterangan yang disampaikan oleh Alexander Warwata ekspos perkara baru dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus ini pada bulan Maret tahun 2023 dan barulah seprindik ini diterbitkan oleh pihak KPK dalam media pertengahan tahun 2023 dan disampaikan juga oleh Warwata saat itu bahwa seluruh proses hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan di ranah hukum pidana terutama dalam hal ini ranah kasus tindak pidana korupsi begitu sesuai dengan undang-undang KPK terutama dan tidak ada sangkut pautnya pada kepentingan politis kita paham bahwa nama Muhammad Iskandar beberapa waktu lalu juga sempat dipanggil oleh pihak KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi saat itu untuk perkara yang sama perkara pengadaan proyek sistem proteksi TKI di Kemenangkar Trans dan disebutkan bahwa kasus ini semata-mata berjalan karena memang ada kendala di akibat pandemi COVID-19 waktu itu selama dua tahun kebelakang sehingga barulah kemudian di ekspos perkaranya tahun lalu lalu kemudian seperintik berjalan di tahun yang sama dan baru bisa diungkap siapa pelaku-pelaku yang dianggap atau dipandang bisa bertanggung jawab dalam perkara ini di hari kemarin dalam keterangan pers pada tanggal 25 Januari tahun 2024 ditambah lagi bahwa untuk audit BPK ini semuanya juga sudah disesuaikan lagi dengan aturan yang ada sehingga semuanya ditegaskan kembali oleh Alexander Marwata sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Gladys Terima kasih Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Gedung KPK Jakarta